Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Duniaadian channel So, di video kali ini Seperti yang kalian udah liat di judulnya Aku bakal Homestay tour Bakal rekomendasiin suatu homestay Di kota Bukit Tinggi yang lagi aku tempatin Jadi sekarang ayo kita masuk ke homestay Nah, jadi homestay ini tuh letaknya gak jauh dari Jam Gadang di kota Bukit Tinggi Dan kita bisa jalan kaki aja Lihat terus kalo menurut aku ini aksesnya Lumayan deket kemana-mana Jadi sekarang aku bakal ngajakin kalian Buat liat kamar yang sedang aku tempatin Nah, kebetulan kamar yang aku tempatin itu Berada di lantai 2 Untuk kalian ketahui disini itu Ada berbagai jenis kamar Yang bisa kita tempatin Disini juga ada familiar room loh Yang ruangannya juga lumayan besar Nah, buat naik ke lantai 2 Kita melalui tangga ini Yang menurut aku tuh Dekorasinya bagus banget sih Kayak lumayan instagramable Karena kayak punya banyak spot Buat kita bisa foto-foto Ayo, kemana naik Nah, ini salah satu ruangan yang menurut aku Instagramable banget Kalian bisa lihat sendiri Kayak ada kursi-kursi Buat menunggu Yang bisa kita gunakan Untuk foto-foto Atau cuma sekedar duduk-duduk aja Nah, di lantai 2 ini ada beberapa kamar Kalo aku gak salah Homestay ini punya 3 lantai Tapi kebetulan aku dapat kamar Yang ada di lantai 2 Nah, di sebelah sini juga ada kayak ruangan Buat duduk-duduknya gitu loh Jadi kalo menurut aku ini Banyak spot yang bisa kita explore gitu Nah, kamar aku berada di ujung lorong sana Ini kamar aku, nomor 18 Ini kuncinya Jadi aku bakal tunjukin ke kalian Bentuk kamarnya itu gimana Sebelum masuk wajib lepas sandal ya Tadah Ini dia kamarnya Jadi kamarnya kalo aku lumayan luas Luas banget sih ini Terus dia ada satu tempat tidur kayak gini Terus di sini juga ada meja yang multifungsi banget Ini bareng-bareng aku udah di dalam Karena aku check-innya sekitar sole tadi Terus di sini juga ada kamar mandinya Kamar mandinya kalo aku lumayan besar sih Ini kalian bisa lihat sendiri Kayak kamar mandinya Cukup banget sih kalo menurut aku Dan juga bersih Bersih banget Aku super rekomendasiin homestaynya sama kalian Karena homestaynya beneran sebersih itu Dan bener-bener menurut aku buat bawa anak-anak itu Aku kayak gak perlu khawatir gitu lah Karena kondisi kamarnya juga bersih Kondisi lingkungannya juga bersih Terus kamarnya juga lucu Kayak dikasih lo member-lo member gitu Terus juga fasilitasnya Karena menurut aku lumayan lengkap Nah untuk di kota bukit tinggi ini Termasuk kayaknya yang pakai AC itu Gak terlalu banyak Ada sih Cuman ada juga yang gak pakai AC Karena emang di bukit tinggi ini kan lumayan dingin Jadi di sini fasilitasnya cuma dikasih kipas angin Tapi menurut aku itu super warm Karena ya itu udara di sini itu dingin Jadi kayak kurang maksimal aja gitu Kalo kita juga pakai AC ya kan Sekarang aku bakal ajak kalian Kemudian ngelihat ke taras luarnya Tadaaa Nah ini adalah pemandangan dari luar kamar aku Kebetulan aku dapat kamarnya yang kayak di depan gitu Jadi ini kayak depan homestaynya Bisa langsung ngelihat ke jalan gitu Luar sana itu ada masjid Nah terus di ujung jalan sana itu Kita kayak bisa nyari makanan gitu loh Kayak belok kanak ataupun belok kiri tuh Kayak kita bisa nyari makanan di daerah sana Dan untuk ke jam gadangnya sendiri itu kita bisa Lewat sana juga bisa Atas jalan di atas juga bisa Nah untuk harga sendiri kalo menurut aku homestay ini super affordable Karena dengan harganya yang kayak kamar yang barusan aku home touring ini Itu cuma ngepatok harga 250 ribu per malamnya Kamar aku itu super worth it dengan fasilitas yang dikasih Dan dengan kondisi kamar yang super bersih kayak gini Terus akses jalannya juga gampang Dan deket gitu loh kemana-mana di Bukit Tinggi ini Nah disini juga disediakan sarapan pagi loh Menu sarapan pagi kali ini ada nasi goreng dan bihun goreng Selain dua menu makanan berat tadi Juga ada menu ringan loh Kayak kue-kue basah dan buah-buahan Untuk minumannya juga disediakan beberapa pilihan Ada kopi, teh, dan juga air mineral yang bisa kita repurchase sesuka hati Sama kayak fasilitas di hotel berbintang kan Meskipun kota Bukit Tinggi masih termasuk kawasan zona hijau covid Tapi homesteadnya juga ketat banget menerapkan protokol kesehatan loh Hand sanitizer tersedia di meja lobby dan restorannya Udah gitu setiap meja dikasih pembatas yang bikin kita ngerasa leluasa untuk makan Jadi gak perlu worry untuk nginap disini For your information, Hello Guest Sauce ini Peraih penghargaan layanan terbaik Traveloka Hotel Award tahun 2019 loh Jadi untuk layanan disini kalian gak perlu lagukan lagi ya Ratingnya juga 9,1 dengan peringkat luar biasa dari 764 review kamu yang pernah menginap disini Luar biasa kan? Nah segitu dulu video aku tentang rekomendasi penginapan yang super worth it buat kalian Semoga video aku bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring Bye bye!